Sosok Irma Novitasari, perempuan hilang 7 bulan dan ditemukan dikubur di Pacet Bandung, sempat dijemput mantan suami. Inilah sosok Irma Novitasari, 24 perempuan yang diduga menjadi korban pembunuhan. Perempuan 24 tahun itu diduga menjadi korban pembunuhan setelah dinyatakan hilang 7 bulan lalu. Irma Novitasari pun diperkirakan telah dikuburkan sejak Januari tahun 2024. Yang mana Irma Novitasari dikuburkan di Kampung Ciburial, Desa Pangauban, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kini, makam Irma Novitasari pun dibongkar petugas Indonesia Automatic Fingerprint Identification System Inavis Polresta Bandung. Kapolsek Pacet, AKP Henry N.R. menyampaikan, makam NS berada di perkebunan. Lokasi kuburan Irma Novitasari diketahui berdasarkan petunjuk dari pelaku. Ilyas, paman dari Irma Novitasari mengaku terakhir berkomunikasi dengan keponakannya itu pada tanggal 13 Januari tahun 2024. Ia mengatakan bahwa keponakannya itu mengaku pulang kerja dan akan dijemput oleh mantan suaminya. Namun, kata Ilyas, saat malam hari nomor telepon Irma Novitasari tidak aktif. Sedangkan, mantan suami Irma Novitasari menyebut bahwa keponakan Ilyas itu kabur. Waktu itu bilang gitu, mau pulang tapi dijemput mantan suaminya. Tapi malam-malamnya di telepon nggak aktif. Ditanya ke mantan suaminya katanya kabur di jalan, ujar Ilyas ditemui di Kecamatan Pacet, Jumat tanggal 2 Agustus tahun 2024. Ilyas mengaku tidak percaya bahwa keponakannya itu melarikan diri. Ia pun menanyakan keberadaan Irma Novitasari ke sejumlah warga yang mengenal. Bahkan, kata Ilyas, pihak keluarga sempat mendapatkan kabar bahwa korban bekerja di Bali. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Ilyas kembali menanyakan setelah kepada teman-teman INS 3 bulan kemudian, karena khawatir mengapa sang korban tetap tidak bisa dihubungi. 3 bulan kemudian khawatir nyari tahu lagi dan dapat info tetap masih kerja dan percaya, dan ada yang bilang bulan depan bakal ada kabar, kata Ilyas. Lebih lanjut, Ilyas mengetahui INS dikuburkan di kampung Ciburial, Pacet, Kabupaten Bandung, setelah ada seseorang yang melaporkan ke keluarga bahwa korban telah meninggal dunia dan dikuburkan. Setelah itu, Ilyas bersama pihak keluarga pun melaporkan kejadian tersebut ke polisi.